Pemerintah mengumumkan perkembangan terbaru kasus virus corona yang terjadi di Indonesia. Hingga 18 Maret 2020 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, ada 19 pasien corona yang meninggal dunia. Juru bicara pemerintah untuk penanganan kasus corona Ahmad Yuryanto menyebut, kenaikan yang secara drastis disebabkan adanya masalah saat pendataan oleh rumah sakit. Terdapat permasalahan dalam pendataan, karena ternyata setelah kami melakukan recheck tadi pagi dan kemudian kami berkoordinasi dengan seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia yang merawat kasus ini, maka ternyata beberapa rumah sakit belum melaporkan kasus kematian sejak tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 17. Oleh karena itu, data sekarang sudah kita upgrade, sudah kita perbaiki, maka akumulatif kasus meninggal sampai dengan tanggal 18 Maret pukul 12.00 sebagai berikut, sehingga total kasus yang meninggal keseluruhan adalah 19.00. 19 pasien corona yang meninggal tersebar di 7 provinsi dengan rincian sebagai berikut. Bali, 1 orang meninggal. Banten, 1. DKI Jakarta, ada 12 orang meninggal. Jawa Barat, 1 orang. Jawa Tengah, 2 orang. Jawa Timur, 1 orang. Dan Sumatera Utara, 1 orang meninggal. Selain pasien meninggal dunia, jurubicara pemerintah untuk penanganan kasus corona, Ahmad Yuryanto juga merilis kasus positif virus corona. Di Indonesia bertambah 55 kasus. Dengan demikian hingga 18 Maret pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, total ada 227 kasus pasien positif corona di Indonesia. Ahmad Yuryanto menyebut penambahan ini terjadi karena pelacakan atau kontak tracing makin meluas dan penambahan terbanyak ada di DKI Jakarta, yaitu 30 kasus. Sehingga pada periode 17 Maret pukul 12.00 sampai 18 Maret pukul 12.00 ada penambahan sebanyak 55 kasus positif. Sehingga total keseluruhan sampai dengan sekarang, sampai dengan kami melaporkan data pada pukul 12.00 hari ini adalah 227 kasus positif. Perkembangan secara keseluruhan memang pada saat ini sedang aselerasi untuk menjadi semakin naik jumlah penderita. Ini kita maklumi dan ini juga menjadi gambaran yang lazim di beberapa negara lain terkait dengan fase-fase awal dari kasus munculnya, kasus positif COVID-19 ini. Kita akan mendapatkan gambaran yang semakin naik dan pada saatnya nanti kita prediksikan mudah-mudahan tidak terjadi terlalu panjang. Kita berharap pada setelah dilaksanakan kegiatan bersama dengan masyarakat, diharapkan pada bulan April kita sudah mulai bisa melihat hasilnya dan kita berharap bahwa ini akan sudah mulai terkendali. Tetapi saat sekarang memang betul sedang naik karena dua hal, yang pertama bahwa kontak tracing kita lakukan secara intens, sehingga kita semakin banyak menemukan kasus ini. Yang kedua adalah kesadaran dari seluruh masyarakat bahwa mereka sekarang semakin peduli, mereka semakin peduli dan semakin mau untuk diperiksa.